Intro Mari ngabuburit bersama klub Sobat Badak Mari ngabuburit bersama klub Sobat Badak Sobat Badak, ayo kita dengerin kisah-kisah Nabi Mari ngabuburit bersama klub Sobat Badak Persembahan klub Sobat Badak berkolaborasi dengan rumah dongeng mentari Mari ngabuburit bersama klub Sobat Badak Disponsori oleh larutan penyegar cap badak Assalamualaikum Sobat Badak Alhamdulillah tidak terasa ya kita sudah berjumpa kembali dengan bulan Ramadan yang penuh berkah Sobat Badak semua semangat ya puasanya Biar lebih semangat lagi yuk kita simak kisah yang luar biasa dan penuh hikmah dari Nabi dan Rasul kita Para Nabi dan Rasul utusan Allah tentunya selalu dianugrahi kelebihan atau mukjizat tersendiri ya Sobat Badak Sebagai bukti kebenaran ajaran yang disampaikan kepada kaumnya Coba kakak tanya Siapa ya Nabi yang terkenal dengan ketampanannya? Ada yang tahu? Iya betul ada Nabi Yusuf alaihi salam Kalau Nabi yang bisa membelah bulan Siapa ya? Masya Allah benar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Sekarang Nabi yang memiliki suara yang sangat merdu Hayo ada yang tahu gak nih? Nah kali ini kita akan menyelami kisah dan keistimewaan yang Allah berikan kepada beliau Termasuk suaranya yang amat merdu Iyalah Nabi Daud alaihi salam Nabi Daud alaihi salam adalah keturunan ke-13 dari Nabi Ibrahim alaihi salam Lebih tepatnya beliau adalah putra Isya bin Ubaid bin Boaz bin Salmun bin Hashun bin Aminadab bin Aram bin Hashrun bin Farish bin Yahudha bin Ya'kub bin Ishaq Dan tinggal di wilayah Bethlehem, Palestina Sejak usianya yang masih belia, beliau dikenal sebagai anak yang pemberani Bahkan telah ikut berperang bersama pasukan Raja Tolut dan berhasil mengalahkan lawannya yakni Raja Jalut Uniknya ketika pasukan yang lain membawa persenjataan perang yang lengkap Kala itu Nabi Daud justru mengandalkan ketapel miliknya Iya, ketapel Ada yang punya atau suka bermain ketapel di sini? Wah, sama seperti Nabi Daud di masa muda ya Meskipun sempat diremehkan oleh lawan Tetapi Nabi Daud dengan keberanian dan pertolongan dari Allah Mampu melepaskan batu dari ketapelnya tepat mengenai sasaran musuh Hingga berhasil menumbangkan Raja Jalut Setelah peristiwa itu, nama Nabi Daud semakin populer dan dikagumi oleh rakyat kerajaan tersebut Beliau akhirnya dinikahkan dengan putri Raja Tolut Dan diangkat menjadi rosul pada usia 40 tahun Beberapa waktu kemudian, Nabi Daud menggantikan posisi raja Untuk memimpin kaum Bani Israel Suatu hari, Allah sedang mengingatkan dan memberikan pelajaran berharga kepada Nabi Daud Ketika beliau sedang menyendiri dan beribadah di dalam mihropnya Tiba-tiba ada seekor ulat yang lewat di hadapan beliau Nabi Daud berkata dalam hati Apa yang dikehendaki Allah dengan ulat ini? Ternyata Allah mengizinkan ulat itu untuk berbicara dalam bahasa manusia Wahai Nabi Allah, di waktu siang Allah memerintahkanku untuk membaca Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wa allahu akbar sebanyak seribu kali Dan ketika malam, membaca Allahumma salli ala Muhammad, an-nabiyyil ummiyi, wa ala alihi wa sahbihi wa salam sebanyak seribu kali Begitu kata ulat Itu merupakan kalimat dikir yang utama dan sangat dicintai oleh Allah Juga salawat kepada Rasulullah yang mulia Nabi Daud sungguh takjub mendengar ucapan ulat tersebut Dan ulat kembali berkata Lalu engkau, wahai Nabi Allah Apa yang akan engkau sampaikan padaku agar aku mendapat faedah darimu? Nabi Daud lantas menyesal Sempat meremehkan dan memandang rendah ulat tersebut Beliau menangis dan memohon ampun kepada Allah atas kehilafannya Beliau menyadari bahwa tidak ada satupun makhluk yang Allah ciptakan di bumi ini Tanpa kelebihan atau manfaat masing-masing Sebagai Rasulullah Begitu banyak keistimewaan yang ada pada diri Nabi Daud alaihi salam Beliau adalah seorang pemimpin yang cerdas, adil, dan bijaksana Sehingga rakyat begitu mencintainya Nabi Daud diberi kesempatan untuk memimpin kerajaan yang begitu kuat dan tidak terkalahkan Terima kasih telah menonton Beliau tercatat selalu mendapat kemenangan atas musuh-musuhnya Tidak hanya itu Allah mengizinkan Nabi Daud untuk menundukkan dan memerintahkan gunung-gunung Agar ikut bertasbih dan memuji nama Allah setiap pagi dan petang bersama beliau Bahkan beliau juga bisa memahami bahasa burung loh Sobat Badak Masya Allah Oh iya Seperti yang kakak sampaikan di awal tadi Nabi Daud juga dikenal memiliki suara yang sangat merdu Hingga ketika beliau sedang melantunkan ayat-ayat dalam kitab Zabur Kemerduan suara beliau dapat membuat orang yang sedang sakit menjadi sehat kembali Tangan beliau juga dianugrahi kemampuan oleh Allah untuk dapat melunakan besi Sobat Badak pasti tahu besi itu keras sekali bukan? Tetapi beliau bisa dengan mudah membentuk dan membuat baju serta tameng dari besi untuk berperang tanpa memerlukan api Dan tentu saja salah satu mujizat terbesar dan paling utama adalah diturunkannya kitab Zabur sebagai pedoman kehidupan beliau dan umatnya pada masa itu Kitab Zabur berisi ayat dan pujian kepada Allah Kisah-kisah umat terdahulu hingga berita akan datangnya seorang rasul terakhir yang mulia Yakni Nabi Muhammad S.A.W Kisah-kisah umat terakhir yang mulia Apakah Sobat Badak tahu ternyata Nabi Daud memiliki putra yang juga seorang Nabi lho? Iya, Nabi Daud merupakan ayah dari Nabi Sulaiman Aleyhis Salam Kebijaksanaan Nabi Daud juga diwariskan kepada Nabi Sulaiman Suatu ketika datanglah beberapa orang yang mengadukan perkara kepada Nabi Daud Aleyhis Salam Sekelompok kambing telah masuk ke lahan pertanian pada malam hari tanpa diketahui oleh pemiliknya Dan kambing-kambing itu merusak tanaman yang ada di sana Para pemilik lahan tentu menuntut ganti rugi Kemudian Nabi Daud memberi keputusan atas perkara tersebut Ternyata diam-diam Nabi Sulaiman juga menyimak percakapan mereka Dan meminta izin untuk memberikan pendapat beliau Luar biasa! Saran dari Nabi Sulaiman sungguh bijak dan lebih menguntungkan untuk kedua belah pihak Akhirnya Nabi Daud Aleyhis Salam memutuskan perkara Dengan mempertimbangkan pendapat yang disampaikan oleh putranya Nabi Sulaiman Nabi Daud Aleyhis Salam juga dikenal sebagai manusia Yang memiliki kualitas ibadah yang luar biasa Siang dan malam tidak beliau lewati tanpa beribadah dan berdikir kepada Allah SWT Beliau tidak pernah meninggalkan puasa dan sholat malam Diriwayatkan beliau pernah berpuasa selama setengah tahun penuh Bahkan Rasulullah SAW pun pernah bersabda Puasa yang paling disukai Allah adalah puasa Nabi Daud Dia puasa satu hari dan berbuka satu hari Dan sholat yang paling disukai Allah adalah sholat Nabi Daud Dia tidur pada setengah malam Lalu bangun pada sepertiga malam Dan dia tidur kembali pada seperenamnya Nabi Daud Aleyhis Salam wafat di usia kurang lebih seratus tahun Setelah memerintah Bani Israel selama empat puluh tahun Dan beliau dimakamkan di wilayah Yerusalem, Palestina Begitulah kisah penuh hikmah dari Nabi sekaligus raja yang istimewa Nabi Daud Aleyhis Salam Sampai disini dulu ya Insya Allah kita berjumpa kembali dalam kisah lainnya Wassalamualaikum Mari Ngabuburit bersama klub Sobat Badak Sobat Badak, terima kasih sudah mendengarkan Dengerin juga kisah lainnya ya Di Mari Ngabuburit bersama klub Sobat Badak Mari Ngabuburit bersama klub Sobat Badak Persembahan klub Sobat Badak Berkolaborasi dengan rumah dongeng mentari Disponsori oleh Larutan Penyegar Cap Badak Terima kasih sudah mendengarkan Terima kasih.